Setelah bertahun-tahun mengelak bila ditanya soal isu pernikahan sesama jenis, Presiden Barack Obama akhirnya mengklarifikasi sikapnya. Penantangnya dari Partai Republik masih mengambil sikap berseberangan. Dengan demikian Presiden Obama menjadi Presiden Amerika pertama yang mendukung pernikahan sejenis. Ini dilakukan menjelang pemilu Presiden saat ia harus berjuang keras mempertahankan gedung putih. Kampanye pemilu kali ini berlangsung di saat survei menunjukkan semakin banyak warga Amerika bisa menerima pernikahan sejenis. Berbagai survei yang baru-baru ini digelar menunjukkan lima puluhan persen rakyat Amerika bisa menerima pengakuan terhadap pernikahan semacam ini. Ini merupakan selisih yang tidak terlalu besar dibandingkan pihak yang kontra, tapi merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi semangat anti pernikahan sejenis masih kuat di sejumlah daerah pemilihan. Menurut pengamat, dukungan terbuka Presiden Obama terhadap pernikahan sejenis akan menguatkan dukungan baginya di basis masa Partai Demokrat, terutama kaum muda dan masa berhaluan liberal. Tetapi sikapnya ini bisa membuatnya kehilangan dukungan di negara bagian yang bukan kantong Partai Demokrat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan Enda Sudistianti, VOA.